Halo selamat malam, selamat pagi dan selamat siang semuanya Jumpa lagi bersama saya di channel Seputarongso Dimana jalan ini mengasih tutorial Seputarongso dan edukatif juga informatif Baik teman-teman di video kali ini saya akan berbagi ya barang-barang yang menjadi keuntungan bagi seorang pengapul Nah disini teman-teman ini di jenis tal ya Nah untuk di barang ini ya seperti teman-teman lihat ya ini ada bekas kompor juga ya Nah untuk kompor ya teman-teman ini merupakan keuntungan bagi seorang pengapul ya Karena di jenis kompor ini banyak sekali yang mencari ya Maupun utuh juga di bagian maghribnya ya teman-teman Biasanya itu setiap bulan hampir ada teman-teman orang yang mencari ya Jadi keuntungannya dijual ke perorakan itu berlipat ya bagi seorang pengapul seperti saya teman-teman Dan untuk barang yang lain ya di jenis tal ini yang biasa cepat laku kita ecer ya teman-teman Ini di jenis tong ya atau drum seperti ini ya yang merah ya teman-teman Untuk yang merah ini ya teman-teman ini laku ya kita jual ecer ya teman-teman Biasanya ini yang mencari ya para peternak kayam teman-teman Nah kalau di kilo ya ini kalau kita timbang ya paling sekitaran 15 kilo ya kali 3500 ya teman-teman Tapi kalau kita jual ke perorakan ini bisa sampai 120 persatunya teman-teman Jadi keuntungannya itu berlipat ya dibandingkan kita jual ke pabrik teman-teman Dan di jenis barang-barang yang lain ya selain di jenis tal ini ya Masih banyak lagi ya keuntungan bagi seorang pengapul ya teman-teman Seperti di jenis kaleng ya Nah di sebelah sini ya Nah ini untuk jenis kaleng ya teman-teman di jenis kaleng ini memang tidak banyak ya keuntungan Coba kita lihat ya teman-teman Nah untuk di jenis kaleng ini hanya di bagian kaleng sarden juga bekas susu teman-teman seperti itu ya Dan lakunya juga itu paling di bulan puasa ya dibikin petasan seperti itu teman-teman oleh masyarakat ya Dan biasanya itu saya menjualnya 500 perak ya per satunya Jadi 10 biji itu kita jual 10 biji ya kita jual 5000 teman-teman Dan ini ya ada satu lagi di jenis barang style ya seperti bekas genteng dari metal ya teman-teman Nah ini barang seperti ini ya teman-teman ini juga laku ya kita jual ke perorangan teman-teman Kalau posisinya yang seperti ini ya jadi masih bisa dipergunakan ya entah itu pakai Saung di sawah ya atau bukan atau mungkin juga pakai di dapur atau di kebun seperti itu ya teman-teman Namun posisinya seperti ini ya bekas genteng ini laku kita jual ecer teman-teman keperorangannya Jadi seperti itu ya untuk barang-barang di jenis rongsok memang banyak ya orang yang mencari barang-barang ya yang bisa dipergunakan oleh masyarakat lagi teman-teman Barang yang masih bagus ya masih bisa dipergunakan Baik kita lanjut ya ke jenis besi teman-teman Dan untuk di jenis besi ini ya ini yang menyumbang cukup banyak sekali keuntungan bagi seorang pengepul seperti saya ya Di jenis besi yang jelek ya teman-teman atau besi yang campur ini jadi sepeda teman-teman Nah seperti ini ya untuk sepeda ya apalagi di musim kemarau seperti sekarang ya Nah ini aja ini orang yang sengaja di kesenikan ya teman-teman nanti ini dia ambil teman-teman Dan untuk jenis sepeda ya ini kita jualnya 10.000 per kilogramnya Dan ukuran yang seperti ini ya ini ukuran roda 16 ya Biasanya paling 10 kilo teman-teman Kalau ditimbang ke besi ya kali 6.000 aja cuma 60.000 ya Nah ini kita biasanya jual 100.000 paling murah ya per 1 unit Bisa sampai 150.000 bahkan sampai 200.000 per satunya teman-teman Jadi tergantung posisi sepedanya seperti itu ya teman-teman Memang berani ya walaupun 200.000 dibandingkan dengan membeli ke toko ya teman-teman Karena di toko itu ya harganya 1 jutaan teman-teman Bahkan di toko itu ya dibandingkan dengan yang sudah ada di gudang ini ya kualitasnya itu jauh teman-teman Karena di toko itu bahannya sudah tipis ya Jadi hanya satu musim pemakaian aja itu sudah rusak teman-teman Jadi banyak masyarakat yang memanfaatkan jenis sepeda dari tempat rosok Seperti di tempat saya ini teman-teman ya Karena membetulkannya juga sangat mudah ya Hanya mengganti rantai paling bahan juga pelor seperti itu ya teman-teman Atau kelahar ya Hanya di bagian itu yang diganti ya teman-teman Dan di jenis besi yang lain juga ya teman-teman Yang menjadi keuntungan bagi seorang pengempul ini masih cukup banyak ya Seperti kemarin saya bongkar PCB ya teman-teman Di jenis PCB itu ya banyak yang datang dari besi teman-teman Seperti bekas DVD ya PCD terus banyak lagi yang lainnya ya Yang tidak di tangkat ya teman-teman Itu merupakan keuntungan bagi seorang pengempul ya Dan ada lagi bekas roda sepeda yang kuning di atas ya teman-teman Nah itu sama ya menjadi keuntungan bagi seorang pengempul seperti saya Karena bahannya itu jenis aluminium siku teman-teman Dan kalau kita bandingkan ya harga besi dan harga aluminium siku itu Walaupun kita jualnya ke pabrik ya Itu banding berapa ya teman-teman Harga siku Rp22.000 sampai Rp25.000 Sedangkan besi ini cuma Rp6.000 sampai Rp6.500 kita jual di pabrik Dan untuk besi yang besar seperti ini teman-teman ini juga sama ya Menyumbang banyak sekali keuntungan bagi seorang pengempul Seperti saya ya Untuk di besi yang super ya seperti ini teman-teman ini biasanya yang behel Seperti ini ya yang saya taruh disini Ini sengaja saya taruh karena ukurannya ini 3 meter ada yang 4 meter ada juga yang 5 meter Jadi ini masih bisa dipergunakan oleh masyarakat teman-teman Dan saya menjualnya ini Rp12.000 per kilogramnya Paling murah itu Rp10.000 per kilogramnya Jadi lumayan cukup jauh ya Dibandingkan kita menjual ke pabrik teman-teman Dan jenis yang lain juga di besi ini Seperti pipa ya yang sering laku itu ya Dan pipa itu biasanya dipergunakan untuk menghias mobil ya Atau variasi seperti itu ya Atau modifikasi mobil pickup teman-teman Dan juga bekas per ya Itu per yang ukurannya 1 jengkal setengahnya itu Masih bisa kita jual ke perorangan teman-teman Entah itu dibikin golok Entah itu dibikin apa ya Tetapi untuk di jenis per juga itu masih banyak orang yang mencari teman-teman Dan di jenis barang-barang yang lain juga ya Masih banyak ya teman-teman Yang bisa kita manfaatkan ya Supaya mendapat keuntungan yang lebih ya teman-teman Namun ini durasi sudah cukup panjang ya Mungkin hanya seperti ini saja ya teman-teman Semoga ada sedikit manfaatnya buat teman-teman ya Yang terjun di bidang usaha ini ya Jadi barang-barang yang masih bisa dipergunakan oleh masyarakat Ya langkah baiknya kita simpan dulu seperti itu teman-teman Karena ya kalau sudah tahu masyarakat itu ya ada barang yang masih bagus Nantinya pasti cepat laku teman-teman Kalau kita tidak ditunakan Masyarakat tidak tahu ya mungkin tidak ada yang mencari Kalau kita sediakan sudah ada barangnya Nah insya Allah itu cepat laku ya Oke teman-teman di video kali ini Saya hanya berbagi ya barang-barang yang menjadi keuntungan bagi seorang pengapun Oke saya akhiri Kita ketemu di video berikutnya Terima kasih telah menonton